Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menuruti keinginan mau gak akan selesai. Mobil ingin gak? Pesawat terbang. Jadi artinya bahwa Allah berjanji. Wa ma min dabatin fil ardi ila alallahi rizquha. Itu artinya jaminan. Percayalah bahwa burung saja tidak pernah punya gudang. Dan tidak pernah menyimpan hartanya. Setiap pagi dia keluar lapar sore pulang kenyang. Kalau terjadi kelaparan di dunia. Itu bukan karena Allah tidak menjamin rizki. Tapi karena ada orang-orang yang serakah. Nah disini ada dua hal yang hampir mirip. Kalau kita mengambil sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Itu namanya muqsid. Tetapi kalau kita mengambil berlebihan. Itu namanya alqasid. Kalau alqasid itu fi nari jahannamah khalidina fi abadat. Diancam oleh Allah. Siapa yang mengambil lebih dari kemampuannya. Bahkan haknya orang lain terkurang. Akan dimasukkan api neraka. Tetapi kalau yang sesuai dengan kebutuhan saja. Tidak berlebihan. Itu yang dicintai Allah. Makanya. Jadi kesimpulannya. Bahwa kita memang hidup ini. Habis waktunya terporsir. Kita bekerja keras siang dan malam. Banting tulang peras. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Lalu kita tanya. Dari mana keinginanmu itu muncul? Sederhana sekali. Dulu kakek saya. Tidak pernah ingin beli TV. Apa sebabnya? Tidak pernah melihat TV. Juga kakek saya. Tidak pernah ingin punya internet. Karena. Sejak kapan engkau ingin mobil? Karena engkau melihat mobil. Jadi artinya. Hidup kita tidak pernah bahagia. Bekerja siang malam. Hanya ingin mendapatkan sesuatu. Yang belum kita miliki. Padahal kesenangan yang kita capai. Setelah kita miliki. Tidak lama. Hanya sebentar. Setelah itu hanya menjadi beban bagi kita. Dan nanti ketika habis waktu berlakunya. Rusak. Hilang. Sebagainya. Baru kecewanya. Berlama-lama. Jadi artinya. Kita menghabiskan waktu. Hanya untuk senangan sementara. Dan itu hilang. Persis seperti anak saya. Merengek satu minggu. Ingin beli Tamiya. Satu minggu merengek. Setelah saya belikan. Dia menyanjung saya. Abah sayang. Abah sayang. Gitu kan. Ternyata. Dia hanya lima menit bermain. Setelah itu ditinggalkan. Dan bermain yang lain. Hidup kita seperti itu. Mencari sesuatu yang sebentar sekali. Jadi betapa ruginya. Kalau hidup kita ini. Hanya mencari sesuatu. Yang belum kita miliki. Tetapi yang sudah ada. Tidak pernah disyukuri. Dan ini memerlukan kecerdasan.